Hai sesuai pemintaan teman-teman katanya pengen dilihatin cara nge-mixer donat mulai dari awal sampai kalis elastis Untuk videonya disini gak bakalan aku skip kemas sekali cuman aku cepetin aja ya Jangan lupa juga disini untuk stick mixernya jangan pernah kebalik supaya nanti adonnya itu tidak ke atas Oh iya sebelumnya untuk kecepatannya jadi disini setelah margarin masuk udah kecampur diulen dulu menggunakan tangan Aku biasanya 1 menit atau 2 menit diulen dulu menggunakan kecepatan 1 Nah setelah margarinnya itu bener-bener meresap atau enggak baskomnya itu udah bersih lagi baru deh dinaikin kecepatannya ke kecepatan 2 Ini berlangsung selama kurang lebih 15 menit Supaya apa supaya nanti tidak over mixing dan malahan nanti tuh siraginya mengembang Otomatis pada saat di rounding nanti bakalan susah Maka dari itu jangan lupa menggunakan air es pada saat kita menggunakan mixer seperti ini Nah untuk adonan kali ini aku bikin sebanyak 375 gram Kalau untuk adonan 250 gram atau 1.4 kg terigu Aku saranin pas nge mixer jangan lebih dari 12 menitan ya Maka dari itu jangan lupa nyalain stopwatch supaya teman-teman bisa tahu Jadi kalau memang untuk kalis elastis itu tergantung dengan air yang kita gunakan Kalau airnya itu pas Otomatis adonan bakalan cepat kalis elastis Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah kelihatan ya adonannya itu sedikit mulus Tapi memang ini belum waktunya Jadi belum benar-benar kalis elastis Nah ini kayaknya sekitar 3 menitan lagi Untuk tanda-tanda mendekati kalis elastis yang saya ketahui adalah Adonannya itu sedikit lengket Kemudian adonannya itu sudah kelihatan putih mengkilap Serat-seratnya juga sudah kelihatan halus Pokoknya teman-teman bisa lihat permukaannya mulus banget Nah ini setelah 14 menit Sudah selesai Sudah kelihatan kalis elastis Sekarang kita matikan mixernya Nah sekarang aku akan coba untuk bentangkan Dan ini kelihatannya teman-teman Sudah kalis elastis Sudah membentuk window pan seperti ini Ini artinya sudah selesai Jangan dimixer lagi Kalau kelihatan ada gelembung-gelembungnya Lebih baik langsung dipecahin aja ya Oke sekian teman-teman Segitu aja video aku hari ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share sebanyak-banyaknya Assalamualaikum